Pemirsa sadis, seorang remaja berusia 15 tahun mengalami luka bakar serius usai dibakar hidup-hidup oleh pemilik kebundurian di Kabupaten Bengkulu, Selatan. Alasannya korban yang diperintahkan menjaga kebundurian dituduh mencuri handphone. Pocok berinisial P15 tahun harus mendapat perawatan intensif akibat luka bakar serius di beberapa bagian tubuh. Korban dibakar oleh seorang pria bernama Hadi, 40 tahun, warga desa Lubuk Tapi, kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu, Selatan. Kejadian dipicu lantaran korban yang diperintahkan oleh pelaku untuk menjaga kebundurian miliknya dituduh mencuri handphone milik pelaku. Memang korban sempat meminjam handphone milik pelaku, namun telah dikembalikan. Tak lama kemudian, handphone milik teman korban sesama penjaga kebun hilang dan pelaku menuduh korban. Hadi lantas memerintahkan teman korban mengambil pertalait dan ia dibakar di depan teman-temannya. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya. Tersangka ini menuduh, menuduh si pelaku itu mengambil HP, HP si korban. Korban ini dituduh mencuri HP, tapi pada dasarnya HP itu sebenarnya tidak ada. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu Selatan. Karena korban masih di bawah umur, pelaku akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 338 Junto Pasal 53 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwi Rawan, INews Melaporkan.